PEDAGANG KAKI LIMA Sebetulnya ia pernah mencoba berjualan, namun karena akses menuju lokasi jualannya ditutup, tidak ada pembeli yang datang. Ya habis gimana, udah itu dicoba ada beberapa hari, ya beberapa hari, jadi kita cuma jualan muka gitu, gak ada yang belinya. Otomatis kan kita pakai modal. Evi, PKL Kuliner ini juga merasakan hal serupa. Pendapatannya hilang 95% karena adanya penutupan jalan di lokasi yang berjualan selama PPKM darurat. Ia hanya berharap Pemkot Bandung bisa memberikan pelonggaran aturan PPKM, berupa pengurangan waktu penutupan jalan di wilayah Cikapundung. PEDAGANG KAKI tolonglah, yang penting akses masuk ke Cikapundung, saya gak minta muluk-muluk, pedagang tidak minta muluk-muluk, yang penting sampai jam 9. Jam 9, jam 10 udah beres, insya Allah rekan-rekan pedagang siap menjaga protokol kesehatan, bagaimanapun juga kesehatan itu lebih utama. Menurut koordinator PKL Cikapundung AT, ada 104 PKL yang terdampak. 15 diantaranya sudah gulung tikar karena kehabisan modal di masa PPKM darurat ini. Kondisi serupa juga dialami oleh Alfian, PKL di Cicadas, Kota Bandung. Alfian yang sehari-hari berjualan pakaian ini mengaku sejak PPKM darurat diterapkan, pejualannya menurun drastis. Akibatnya Alfian terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan ketiga anak dan istrinya. Jadi gimana mau gak hutang gitu kan, kalau posisinya gini, sehari-hari kan kadang-kadang gak laku. Terus bantuan pemerintah juga kan, untuk saya kan gak dapat UMKM. Sama sekali, dari pertama. Ya alasannya mungkin katanya ada pinjaman dibangun, tapi yang lain dapat gitu. Makanya aneh gitu. Pemerintah Kota Bandung sendiri telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota No. 77 Tahun 2021 tentang pelaksanaan PPKM level 4 di Kota Bandung. Dalam aturan tersebut, PKL diberikan tambahan waktu berjualan hingga pukul 8 malam. Sementara terkait penutupan jalan yang dianggap membuat dagangan PKL sepi, Pemkot Bandung juga meniadakan penutupan jalan pagi dan siang hari selama masa PPKM level 4. Meskipun demikian, izin membuka usaha hanya diperbolehkan untuk PKL kuliner yang dilakukan secara takeaway dan dilarang melakukan makan di tempat. Sementara bagi PKL lain, diminta untuk tidak dulu berjualan. Kalau tidak terlalu signifikan, dia kooperatif, menutup sendiri dan lain-lain, kita berikan kesempatan untuk menutup sendiri. Ya, ya. Jadi kita usahakan kalau memang itu ada etikat baik, terus ada jiwa kooperatifnya, ya kita usahakan lebih persuasif. PPKM level 4 di Kota Bandung akan dilaksanakan hingga 25 Juli mendatang. Nantinya, pemerintah kota Bandung akan melakukan evaluasi untuk menentukan level PPKM secara berkala sesuai dengan kondisi pandemi COVID-19. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.